assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru ya disini ada potvd yang menggunakan jadbus lima dan untuk modnya seperti biasa dari ACFM untuk statusnya adalah sel untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya dan untuk kredit dari livery maupun modnya nanti saya tulis lengkap di deskripsi ya Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke teman-teman langsung aja kita review ya dan sebelum itu kita disclaimer dulu ya buat teman-teman yang baru bergabung atau yang udah lama ya untuk channel ini nantikan ada di deskripsi itu ada beberapa link nah link tersebut itu bukan link download ya jadi itu adalah link video dari video saya sebelumnya gitu ya jadi itu belum bukan link download dari mod ini karena mod ini itu berstatusnya itu adalah sel dan untuk yang free biasanya itu saya taruh di kredit itu ada sendiri nanti udah ada kayak livery dan juga modnya kalau free nanti ada link YouTube nya kalau sel nanti saya tulis untuk pembuat dari mod serta liverynya ini gitu ya teman-teman jadi saya rasa udah pada paham ya untuk hal itu oke langsung aja kita review ini keren banget loh untuk liverynya kalau potvd seperti ini tuh apa ya kurang berwarna ini ya bagian apa istilahnya tuh dashboardnya untuk dashboardnya itu kurang berwarna semacam ada stabilunya gitu ya itu adalah merupakan ciri-ciri dari potvd yang tentunya sangat keren banget dan dan sekarang itu sudah membuka rute Malang Cilacep kalau misalnya itu antusias yang naik itu sangat banyak sekali dan busnya emang keren sih di rute Malang Jakarta ataupun sebaliknya gitu ya oke langsung aja kita review ya untuk bagian depannya itu seperti ini jet bus lima dan juga pariwisata dan bagian untuk dibagian bawahnya itu ada tvd dan juga untuk bagian bawahnya itu polos hanya ada berwarna orangnya yang menyambung dari samping ke depan gitu ya dan untuk atasnya disini berwarna semacam abu-abu karena bukan hitam kalau hitam itu diatasnya itu ya bumerang itu ada hitam itu kalau yang milar orangnya ini berwarna abu-abu ya dan untuk bagian kacanya ini cukup simpel hanya ada rm280 kps tentunya sudah memiliki suspensi udara ya dan juga untuk bagian bodinya ini cukup ringkas sekali karena kelihatan dan simpel ya untuk liverynya ini kayak ada mosaik mosaiknya gitu ya kayaknya bukan mosaik ya ya intinya seperti inilah ya untuk ciri khas dari jet bus lima kalau jet bus tiga akan ada semacam ini ya PCB itu papan sirkuit PCB gitu kalau ini sudah berbeda lagi tanam jadi lebih simpel lagi dan juga lebih lebih elegan itu dan ini dia untuk bagian belakang namun untuk bagian belakangnya ini apa ya kurang warna-warna hitamnya sini terus untuk bagian lampu kotanya ini ketutupannya ditutupi oleh apa strippingnya gitu ya namun kalau dari belakang ini kelihatan keren loh tuh mantap ya jet bus lima ini tuh simpel elegan dan juga enggak neko-neko gitu ya kalau ditambahin kayak aksesi yang berlebihan itu ya saya rasa itu kurang pas ya karena kelihatan elegannya malah hilang gitu ya tentunya jadi lebih cakepan seperti ini ini gitu ya Oh ya saya itu penasaran sama lampu kecil yang ini ya yang berada di sepian itu harusnya ada ya Oh tidak dinyalakan teman-teman jadi biasanya itu disini ada ya lampunya itu untuk menyoroti yang ada di bawah sini biasanya biasanya kayak buat penumpang kalau turun itu biasanya ininya dinyalakan gitu ya aku yang ada di sini ini loh yang kecil ini ya tuh ini kayaknya ini lampu kalau misalnya ini yang tahu bisa komen ya tuh dan kita coba kalau mengaku ini ya melihat sepian beberapa titik bentar tuh aktif semua kan tuh keren banget loh ini juga rapi gitu ya tuh cembungannya juga mantep gitu ya ini agak nyembungnya jadi enggak rata gitu jadi ada kayak cembungan gitu jadi untuk view anglenya ini jauh lebih sempurna gitu ya tuh ini kaca atasnya dan kaca dalamnya itu seperti ini pandangannya tuh bisa teman lihat ya keren banget ini Oke terima kasih yang udah menonton akhir dan nanti kita akan bikin video perjalanannya ya di video terpisah tentunya karena takutnya nanti durasinya kepanjangan gitu ya ya terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ya video terbaru dari saya Oke terima kasih yang udah menonton sampai akhir kurang lebih nyaman maaf akhir kata-kata saya berjabat channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit money selamat menikmati